Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Ini adalah tampilan terbaru dari status WhatsApp di masa yang akan datang. Dan untuk tampilan status seperti ini, sudah muncul di WhatsApp Beta versi 2.23.25.3. Dan ini sangat berbeda dengan tampilan status WhatsApp yang sekarang kita gunakan. Ya, padahal status WhatsApp yang biasa kita gunakan, untuk membedakan status yang sudah dibuka atau belum, tinggal kita lihat untuk lingkaran hijaunya. Jika sudah tidak ada, berarti sudah dibuka. Dan untuk melihat yang dibisukan, ada di sebelah kanan seperti ini. Kemudian pada tampilan status WhatsApp yang baru, di sini pun sama ya, kita bisa membedakan antara status yang sudah dibuka atau belum dengan melihat lingkaran hijaunya seperti ini. Tetapi untuk melihat status yang dibisukan, di sini sudah tidak ada lagi ya. Nah, kalian akan menemukan menu baru yaitu See All atau Lihat Semuanya. Di sini, status WhatsApp akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah All untuk melihat semua status WhatsApp yang ada, baik itu yang belum dilihat, yang sudah dilihat, dan yang dibisukan. Kemudian ada lagi Reason untuk menampilkan status WhatsApp yang belum dibuka. Kemudian ada lagi Viewer, di sini ditampilkan semua status WhatsApp yang sudah kita buka. Dan yang terakhir adalah Muted, di sini akan ditampilkan status WhatsApp yang disembunyikan. Oke, jadi lebih detail ya. Ini sangat berguna buat kalian yang status WhatsAppnya banyak. Jadi untuk membedakannya bisa dilihat langsung di sini. Oke, dan untuk fitur ini baru muncul di WhatsApp beta terbaru ya, belum lama ini. Yaitu di versi 2.23.25.3. Buat kalian yang ingin mencobanya, silakan download saja untuk WhatsApp beta ini pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, dan mungkin siang saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.